Tugas Akhir Tugas Akhir Tugas Akhir Kami dari Teknik Elektro Universitas di Bonnegoro Angkatan Borobotet 18 Di sini kami akan memamparkan tugas akhir kami dengan topik Saya Alie Sodikin dengan judul Tugas Akhir Saya Lukito Sandiono dengan judul Tugas Akhir Saya Muhammad Eskiputra dengan judul Tugas Akhir Salah satu olahraga yang aman dilakukan pada masa pandemi adalah bersepeda statis Kegiatan berolahraga ini dapat dijadikan sebagai sarana pembangkit energi alternatif melalui kayuhan sepeda Fitur yang akan dirancang dan dibangun pada penelitian ini adalah Pertama Fitur membangkitkan dan mengontrol energi listrik sebagai catu daya untuk fitur kedua Yaitu pengecekan kesehatan aktual Dan sebagai catu daya untuk fitur ketiga yaitu trip evaluator pada sepeda statis Sistem satu daya mandiri pada sepeda statis Pada tugas akhir ini membahas mengenai pembangkitan dan kontrol energi listrik Pertama, dilakukan konfigurasi generator pada sepeda statis Gear depan dengan jumlah gigi 48T dihubungkan dengan gear belakang 12T Pada gear belakang sisi yang lain dipasang gear 48T yang terhubung dengan polos generator 14T Konfigurasi ini menghasilkan perbandingan gear depan dan generator sebesar 1 banding 13,71 Selanjutnya diagram blok sistem Setelah generator, dilakukan kontrol energi Kelemaran generator yang relatif ukulatif diregulasi oleh sinkronis power converter Kelemaran power converter kemudian digunakan untuk menyuplai beban Dan digunakan pula sebagai masukan sinkronis bus converter untuk mengisi baterai Satu daya mula-mula berasal dari baterai dan ketika energi pangkit mencukupi Satu daya akan switch ke keluaran bug converter Untuk mempertahankan nilai tegangan keluaran dari bug converter dan bus converter digunakan metode kontrol PI Pada pengujian sinkronis bug converter diperoleh efisiensi tertinggi sebesar 91,97% pada variasi beban 30 ohm dengan tegangan masukan sebesar 6 volt Dan pada pengujian sinkronis bus converter efisiensi tertinggi sebesar 95,49% Pada variasi beban 20 ohm dengan tegangan masukan sebesar 5,3 volt Subsistem yang kedua yaitu subsistem pengecekan kesehatan aktual pada sepeda status Subsistem ini dapat melakukan pengecekan kesehatan aktual berupa kesehatan detak jantung, saturasi oksigen, dan laju pernafasan Pengukuran detak jantung dan saturasi oksigen menggunakan modul sensor MAX30102 Dalam mengukur nilai maksimum BPM dibutuhkan parameter inputan usia dan jenis kelamin Sehingga digunakan modul rotary encoder KY040 yang berfungsi untuk meng-input kedua parameter tersebut Pengukuran laju pernafasan menggunakan sensor Hall-EPEC 49E Informasi yang dihasilkan sensor-sensor tersebut akan menjadi inputan microcontroller Arduino Uno R3 Dan akan ditampilkan pada layar LCD 20x4 Dalam sistem ini diberikan kondisi-kondisi kesehatan aktual yang diindikasikan dengan aktuator LED dan wajer Hasil pengujian dari perancangan sistem pengecekan kesehatan aktual pada sepeda status Berikut merupakan Hasil pengujian pengukuran laju pernafasan Hasil pengujian pengukuran detak jantung dan saturasi oksigen Sistem mampu berjalan dengan baik sesuai perancangan desain alat Sehingga alat mampu mengidentifikasikan detak jantung, saturasi oksigen dan laju pernafasan Subsistem yang ketiga adalah subsistem trip evaluator pada sepeda status Tujuan dari sistem ini adalah merancang fitur sepeda status yang menggunakan magnet sebagai komponen utama untuk sistem pebebanan Pengukuran kecepatan dan jarak tempuh Dan pengukuran kalori yang memperhitungkan parameter-parameter fisik pengendara Berikut diagram blok secara keseluruhan Sistem ini menggunakan modul Arduino Uno Sensor HOFight A3144 Potentiometer Rotary Enkoder KY040 Dan motor servo MG996R Sensor HOFight digunakan untuk mengukur kecepatan dan jarak tempuh bersepeda Potentiometer digunakan untuk mengatur sudut servo pada sistem pengatur beban kayu Rotary Enkoder digunakan untuk memasukkan parameter veteran fisik pada menu LCD Servo digunakan untuk mengontrol posisi tuas pada sistem pengatur beban kayu Hasil pengujian sistem trip evaluator pada sepeda status Pengujian yang pertama dilakukan adalah pengujian medan magnet pada pelat aluminium Dapat dilihat pada grafik dan tabel bahwa semakin besar sudut servo Maka perubahan medan magnet tiap sumbu akan meningkat Pengujian kedua yang dilakukan adalah pengujian torsi Dapat dilihat pada grafik dan tabel bahwa semakin besar sudut servo Maka torsi akan meningkat secara eksponensial atau sistem pembebanan akan semakin berat Pengujian ketiga adalah pengujian sensor HOFight dengan sensor tachometer Dapat disimpulkan pada tabel tersebut bahwa pembacaan sensor HOFight memiliki rata-rata error yang relatif kecil yaitu 1,55% Pengujian empat yang dilakukan adalah pengujian pengukuran kalori Pada tabel tersebut, terdapat 4 subjek Dan keempat subjek tersebut memiliki laju perubahan kalori atau kalori per detik yang berbeda-beda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!